Ini adalah program dimana saya menceritakan pengalaman saya memiliki CR-V Gen 2 2002 ini dalam Gilang RD-4 K20. Jadi sekarang ini gue syuting di bulan Oktober, ngambil di bulan 6, berarti sudah, eh bulan November sekarang sudah ya, berarti sudah 11 kurang 6, 7, eh 5. Kok gue ngitung bingung ya, udah 5 bulan memiliki mobil ini, kilometer sejauh ini sudah berjalan segini, nah itu dia. Kali ini gue akan menceritakan soal, karena ini pertama kali mempunyai sebuah Honda, dan Honda yang sudah cukup berumur, dan yang saya dengar adalah Honda mau yang baru mau yang udah lama, permasalahannya ada satu yang paling sering yaitu adalah kaki-kaki. Nah, ini kali ini akan menceritakan pengalaman gue membenarkan kaki-kaki mobil ini. Tapi sebelum itu, gue mau sharing soal apa musibah atau kerusakan terparah kali ya yang pernah dialamin selama memiliki mobil. Ya, itu mobil gue yang sebelumnya Ford Fiesta 2012, 1400cc. Kalau yang paling mahal mungkin ya, waktu itu sempat turun mesin setengah. Overhaul ya namanya kalau nggak salah ya, itu di tahun 2018. Berarti kurang lebih 6 tahun memiliki mobil itu. Waktu itu ngerjainnya di Ford Auto Solution di dekat Ciputat. Kalau nggak salah pertama ke sana, lagi ngecek-ngecek abad terus dibilang, nanti balik-lagi kalau ada waktu ya, ini cooling system-nya nih gitu. Terus waktu emang hari gue pengen balik ke sana, toto ada suara, ngih, nggak aneh? Eh ternyata harus ke sana, dan ternyata cukup lama di bengkel, ada kali dua bulanan, sebulan gitu, dan cukup mahal ya itu sekitar 20 juta. Oke, tapi abis itu, itu yang paling mahal lah ya. Cuma yang paling parah menurut gue, yang pernah gue alamin adalah bulan Maret 2022 ya saat itu. Jadi karena gue lihat di Google Photos lagi, jadi tau hari bulan Maret, 14 Maret 2022. Jadi waktu itu gue lagi ada kerjaan, dalam seminggu tuh ada kerjaan di kota tua, daerah kota tua di Jakarta gitu. Jadi lagi sering bolak-balik Jakarta Selatan, kota tua. Suatu hari pas lagi mau ke sana nih, udah mau nyampe nih, lagi mau parkir, terus kayak, kayak putus-putus gitu mobil apa, kelistrikannya tuh kayak, lagu nih, kayak, kok kayak ilang-ilang gitu suara lagu, kan gue lagu Bluetooth kan dari handphone kan, terus kayak, kok kayak berkurang-kurang gitu suaranya, agak-agak, agak-agak, nggak enak gitu, terus, pas parkir juga, kalau nggak salah pas matiin mesin atau apa, kerasa agak nggak enak nih starternya nih. Karena itu hubungannya dengan kelistrikan kan, setau gue kelistrikan ya, ee, aki gitu. Jadi, wah ini mungkin akinya besok, itu deh, chat tempat aki lengganan buat ke rumah, untuk ganti aki gitu. Udah, acara selesai, pulang lah saya ke rumah. Dari kota tua itu, diarahinnya lewat, ke agak utara lagi, lewat tol. Ya, tol yang nanti nyambungnya ke Jor, kalau nggak salah terus ke Jaksel. Di tol nih, wah ini pengalaman terhoror, seumur hidup gue naik mobil sih. Di tol nih lagi jalan kan, pasang lagu. Gue inget banget lagunya Tulus waktu itu, lagi nge-play Tulus. Suasana udah mulai malam, mungkin jam tujuan ya, udah mulai gelap, jadi kan lampu harus nyala, dan udah mulai gerimis-gerimis sedikit. Syukurnya tolnya bukan yang macet banget, bukan yang, bukan yang padat banget, bukan yang kosong banget juga, jadi sedeng lah. Gue jalan nih, saya di, ee, kalau nggak salah jalur tengah. Terus, mulai tuh lagu, kayak tadi lagi deh, cep, 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 aduh, kenapa nih mobil kan? Sekali lagi gue masih mikir, Aki, cuma Aki abis, tau gue kan nggak lagi jalan gini, Aki abis tuh, ya susah starter gitu kan, nggak lagi di jalan tau-tau, mau mati mobilnya kan. Mulai kedip-kedip nih, radio, lampu head unitnya udah mulai, set, meredup-meredup gitu, wow, ini apa yang terjadi nih? Kayak, film horror, hantunya mau dateng, tau nggak? Jadi udah mulai kedip-kedip nih. Lampu di speedometer juga udah, meredup, terus akhirnya mati lampu speedometer. Terus gue pikir, oke deh, listrik boleh mati. Kalau nggak salah udah mulai gelap ya, jadi, lampu-lampu di kabin mati, wiper juga udah nggak mau gerak, wiper juga udah nggak mau gerak nih, terus udah, waduh, kedip-kedip nih, bayangin lagi hujan sekali lagi ya, lagi gelap dan hujan, jadi gue butuh wiper dan butuh lampu, lampu juga udah mulai mati, gue juga udah nyalain hazard nih, hazard masih nyala lah gitu, lampu udah mulai redup-redup. Terus gue, aduh, kenapa nih? Tapi paling nggak, dalam hati gue nih, paling nggak gas masih ada nih, masih bisa jalan mobilnya. Ternyata, gas juga udah mulai nggak ngisi. Jadi kayak di gas nih, loh, kok ini kok nggak? Harusnya kan di gas, ada melek gitu, tau lah, mobil gue kan udah apa nih, kalau di gas segini ada jalan nih. Ini nggak nih, waduh, apa yang terjadi nih, ya kan? apa yang terjadi nih? Oke, gue udah mulai jauh tertengah, udah mulai minggir-minggir ke kiri, tapi syukurnya, karena gue udah feeling udah nggak enak, jadi gue udah mulai minggir ke kiri kan, mobil itu mati total, pas udah nyampe ke bahu jalan. Jadi udah ke bahu jalan, mati aja. Gitu, gue nggak tau apa yang terjadi. Gue selama ini, kalau ngeliat orang di tol gitu, mogok gitu, di pinggir jalan, gue selama ini taunya kan, mogok ya abis bensin ya. Pasti gue dalam hati, kok bisa sih orang abis bensin, emang nggak di cek bensinnya, bla bla bla, kok bisa lu keabisan bensin, sampe mogok, ternyata ada faktor lain yang seperti gue ini, yang gue belum tau tuh, kenapa nih. Ajih kenapa nih, sampe dia nggak jalan lagi, gue mau buka kap mesin, terus tolak pinggang, seperti kebanyakan orang gitu, tapi gue nggak ngerti apa-apa. Syukurnya lagi, emang orang Indonesia ya, selalu ada untungnya. Untungnya, berhentinya cukup deket ke gerbang tol kamal, jadi ada gerbang tol kamal keliatan tuh, cuma gue masih di situ, gue berusaha nelfonin temen, nanya towing saat itu, nanya-nanya towing, nanya-nanya towing, karena nggak tau nih apa yang rusak kan, nanya-nanya towing, akhirnya, nggak lama mungkin karena, ngeliat gue berhenti lama di situ ya, saat pam nyamperin tuh, saat pam dari gerbang tol jalan kaki, karena gue belum kepikiran, nyamperin si gerbang tol itu, karena masih, ah kenapa nih gitu, itu padahal nggak tau juga, so-so mikir kenapa, kenapa padahal nggak tau juga, apa yang terjadi. Terus, yaudah, jalan, kenapa pak, ini mau gue gini-gini, oke saya cariin ini deh towing, towing tol gitu, akhirnya, pas saat pam itu, nelfonin, towing tol, siapa tau ada yang lagi deket, kan towing tuh kan keliling terus tuh, siapa tau ada yang, lagi deket-deket situ, oke akhirnya dapet lah si bapak ini, terus, towing lah, itu kan di badan perknya tuh, ada harganya lah gitu ya, jadi kalau nggak salah, kalau sampai gerbang exit, gerbang tol terdekat itu, gratis, baru selanjutnya, bayar per kilometer, gue lupa, harganya berapa, tapi ini ada nih, gue kayaknya masih nge-save ininya, nah itu, gitu, jadi, yaudah lah, gue, dia sampai gerbang tol terdekat, terus keluar ke, pokoknya ikutin, apa, lingkar luar barat, kalau nggak salah ya, terus ke Jor, terus pas udah keluar ke jalan biasa, dinyalain kilometernya sama dia, biar gue, ntar tinggal dikali aja, bayar berapa gitu, ngitung kilometernya, kayak gitu, udah hampir rumah, nah, syukurnya pas sampai, oh, pas di pinggir tol itu, pas gue berhenti lama, masih bisa nyala lah, sekali-sekali, tapi udah mati lagi, nyala sekali-sekali mati lagi, sampai rumah, syukurnya pas diturunin dari truck, kan masih harus ada proses, mobil itu masuk ke garasi, karena yang mana harus jalan, terus ada bokap gue, gue ceritain lah, apa yang terjadi, akhirnya coba nyala, masih bisa nyala tuh, syukurnya masih bisa nyala, untuk masuk ke dalam garasi, masih aman, besoknya, eh, malamnya, malam itu kalau nggak salah, nge-chat, cakra motor, ada langganan, aki yang bisa antar, antar, jemput ke rumah, gitu, akhirnya dateng lah, besok paginya, rumah gue ceritain lah, ke orangnya, ini mati ini kemarin, ini gini, tapi kayaknya aki-nya ini, emang udah saatnya ganti sih, kalau nggak salah, udah 2 tahunan apa, akhirnya ganti aki lah, oke, itu tanggal 15 ya, kalau gue lihat di Google Maps, besoknya tanggal 16, saya kembali lagi, ke kerjaan saya, di kota tua itu, ya, udah pede dong, wihs, aki baru, pasti akan aman, ya kan, kayak gitu, set, ke kota tua, oke, aman nih, sampai, sampai tempat venue acara, aman, beres acara, kembali sore, menuju malam, udah malam nggak kan, gue kalau nggak salah, Maps-nya, ngarahinnya, tidak lewat tol, ya, gue lupa, gue lupa apa gue sengaja, emang nggak mau lewat tol lagi, apa gimana, pokoknya tidak lewat tol, jadi agak muter-muter tuh, dari kota tua, pokoknya di arah ini lewat, Jakarta Barat, gue lupa nama daerahnya, pokoknya lewat, dari utara tuh, ke arah selatannya tuh, lewat Jakarta Barat, gitu-gitu, terus turun ke selatan, nah, itu mobil, dari, jalan dari kota tua menuju, pulang tuh udah, menunjukkan lagi, gelagat-gelagat, mau mati lagi, anjir, ini kenapa nih, AC, mulai nggak mau nyala, yang di tol juga sama tuh, pokoknya semua mati AC, mati lampu, AC udah mulai, aduh tuh, jalan udah mulai kayak ngegasnya, tersendat-sendat gitu, wah ini nggak bener nih, gue ingin tuh ada suatu, pokoknya jalan naik flyover gitu, turun, terus gue udah, udah deh, gue memutuskan adalah, gue liat kanan-kiri, dimana tempat gue bisa berhenti, ya, dimanakah tempat gue bisa berhenti, parkir aman gitu, karena ini mobil kayaknya udah nggak bisa jalan lagi, dapet lah gue, di, gue lupa, gue ntar, di google, mapsnya kayaknya masih ada fotonya, apa fotonya, titiknya, pokoknya, di suatu daerah di Jakbar, saya inget gue, gue parkir ke kiri, ke, kayak ada, apa ya, ruko, atau toko udah di, ada tralis ya, apa sih namanya tuh, rolling door ya, udah ditutup, pokoknya toko-toko udah ditutup, ya gue parkir disitu aja lah, bet aja udah, sekali lagi gue untungnya adalah berhenti, saat sudah parkir, kayak kemarin di bahu jalan, udah, memang udah mati, nah ini di, di pinggir itu, bet berhenti aja, sudah mati, habis itu, ya udah, bingung lah saya kan, cari-cari towing, gue udah nyari-nyari Instagram towing-towing 24 jam, atau apa, sempet ada yang di chat tapi lama, akhirnya gue nanya salah satu, temen gue lah, temen kampus yang masih, masih sekarang temen, di Jakarta, dia bilang, oh gue baru aja kayak gitu lah, mobil gue, itu kayaknya, dinamo alias alternator, itu yang di, apalah itu lah, pokoknya alternator namanya, oh gitu, akhirnya dia kasih nomor lah, telepon, namanya Maman Dinamo, sebuah chat bang, saya gini-gini, gini-gini, saya di daerah Jakbar, oke bisa, tapi saya lagi, ngerjain dulu nih, di pondok indah, kalau gak salah dia bilang, oke gak apa-apa, saya tunggu, gitu, itu jam tujuan, kalau gak salah, gue abis, ngecek WhatsApp lagi tuh, itu jam tujuan, yaudah lah, gue nunggu di mobil, ya kan, mau nunggu di mobil, juga panas, AC tidak nyala, akhirnya, akhirnya gue makan dulu di warteg, deket situ, sambil ngebuang-buang waktu lah, syukurnya handphone masih ada, baterainya, gue diem aja di situ parkir, dan emang, emang, pas banget gue dapet parkir yang, gak apa-apa gitu, parkir situ, bukan di tempat yang harus, eh minggir-minggir, ini mau di tweet gitu, apa, atau apa tempatnya, gak jadi aman lah, parkir situ, lama tuh datengnya, sampai gue chat lagi tuh, jam berapa gitu, jam 9, apa gue chat lagi, bang ini masih lama ya gitu, ini baru beres gitu, akhirnya, sang penolong saya, my savior, pahlawanku saat itu, Pak Maman Dinamo itu, hadir sekitar jam 10 malam, yaudah lah, dia dateng berdua, di bener-benerin, bener-benerin, ya kata dia tuh alternatornya, eh, pokoknya kalau di speedometer tuh, nyala yang logo aki itu loh, udah, kalau gak salah itu gue beres, bayar, sekitar, 2 juta apa kalau gak salah tuh alternatornya, udah, habis itu gue pulang, aman sentosa, itulah sepertinya ya, musibah ter, terparah lah, yang pernah terjadi, ke gue selama, punya mobil, sekarang cerita soal mobil ini, gue udah denger sebelumnya, seperti yang gue bilang tadi ya, Honda nih, kaki-kakinya nih, nyaman sebenarnya, cuman ringkih gitu, tidak tahan lama harus benerin, tahan lama harus benerin, katanya gitu, pas gue dapet mobil ini, bulan 6, itu tuh masih aman, kaki-kaki halus, kaki-kaki senyap, aman lah pokoknya, barulah mulai bunyi-bunyi, di bulan, September apa ya, dok 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 gitu, akhirnya gue bawalah ke tempat, namanya wawan kaki-kaki, wawan berkah jaya, di daerah, lebak bulus, masuknya masih lebak bulus sih, pokoknya, sebelahan banget sama belokan, yang mau ke Cirende itu, karena sebelumnya, Ford gue pernah dibenerin disitu juga, kaki-kakinya, kalau gak salah di 2022 juga, sama di tahun yang sama dengan, alternator mengerikan itu, mati, gue pas dateng kesana, gue inget tuh kan, yang jaga-jaga disana, tukang-tukangnya tuh orang, Sunda KB, mamang-mamang Sunda semua, pas dateng kan, si emasnya langsung, wih bos kesini lagi gitu, terus gue bilang, emang inget sama saya, inget dulu Ford kan, wih inget dia, wih bener, kenapa nih, kaki-kaki bilang, sepupu gue yang punya mobil ini, bilang sebelum di, benerin, eh sebelumnya, emang kaki-kaki udah ada yang dibenerin lah, cuma gue gak tau, itu gak nanya bagian apa, nah terus dicek lah, masih, mamang-mamang di wawan berkah jaya ini kan, dibawa dulu mobilnya, terus, menurut dia, terus dicek juga, dibuka, jadi ini yang harus diganti adalah, tie rod, ya, tie rod, apa sih, long tie rod gitu ya, bushing, bushing arm, ya, itu, bushing arm, dia bilang emang, ada yang udah pernah diganti nih, stabilizer apa, apa sih, link stabilizer, apa, itulah, mungkin itu kali yang sepupu gue bilang udah pernah diganti, cuma, sekarang nih yang bunyi-bunyi, bushing arm, sama, eh, apa tadi, tie rod gitu, sama, ada lagi, dia bilang, sama bos, kalau, belok, patah, belok patah ke kanan, atau ke kiri, terus digas, ada bunyi gak, tek, 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 gue bilang, oh ya ada bener, itu juga, itu, asroda, asroda juga harus dibikin lah, apa sih, dibenerin, atau dibikin baru, atau apalah gitu, terus ditulis dulu kan rinciannya, nah dia bilang, bos, gini semuanya, 2, berapa gitu, nah, tapi asroda ini agak mahal, kata dia, asroda satunya, satunya, 600 ribu, jadi 2 nih, 1,2 gitu, gimana, asroda nya mau sekarang, karena kan asroda kan, sebenarnya gak mengganggu banget bunyinya, itu kan, kalau gue belok patah aja, baru tek, tek, tek gitu, terus gue pikir, ah nanti dulu deh, yang ada duit, itu ada duitnya dulu, untuk yang bunyi banget dulu aja, kayak dikerjain lah, sama ongkos tuh, berapa, 600 ribu apa, ya, tuh, dah, terus aman kaki-kaki, mantap, tidak ada ini, nah itu bulan September itu ya, bulan September, nah sebulan kemudian, kurang lebih, di bulan Oktober, ya, ada lagi tuh bunyi-bunyi, tapi ada 2 nih, ada bunyi kaki-kaki kayaknya, sama, kalau di rem, di teken rem itu tuh kayak ada, kayak ada, tek, tek, tek gitu, kalau di teken rem, ada suara juga, jadi, nah, iya ya, kalau ada suara juga, terus, gue juga sekalian, emang gue, udah niat, mau sekalian, si 1,2 itu, kerjain, si, as roda, pas banget, oh udah, ada kok, ada bunyi lagi, yaudah deh, sekalian ngecekin yang bunyinya, sekalian gue udah nyiapin duit, buat yang as roda itu, 1,2, oke lah, balik lagi ke Wawan Berkah Jaya, kurang lebih sebulan tuh, pas gue liat tanggalnya, Septembernya tanggal 18, ngerjainnya kemarin, gue Oktober tanggal 17 ke situ lagi, di cek bareng-bareng, kalau ini nyetirnya, apa, ngecek suaranya bareng gue, terus pas di cek, bilang tuh ada suara, sama suara rem tuh ya, gitu, akhirnya, dituliskan 1,2, sama biaya jasa, sama dia, biaya jasanya di diskon, karena kan, karena biaya jasanya harusnya dihitung lagi kan, karena kan kemarin ngerjainnya gak sekalian, kalau ngerjain kesekalian yang bulan lalu kan, biaya jasanya udah termasuk, akhirnya, dikasih lah biaya jasanya, sama dia juga mau ngecekin, si, remnya kenapa bunyi, udah deh, jadi tinggal, beberapa jam, gue sore balik lagi ke sana, buat ngambil, mantap semua, suara yang kemarin udah gak ada, as roda juga, kalau belok patah udah hilang tuh, tek 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 teknya itu, sama, eee, apanya, rem, sama remnya juga dibenerin sama dia, jadi katanya remnya ada yang, agak longgar, jadi oglek-oglek gitu remnya, itu yang bikin, setiap di rem, jadi ada bunyi-bunyinya, kayak gitu, ya, jadi, dua kali saya datang, dikerjakan, bon yang pertama segini, harganya, eh, ini, bon yang kedua, harganya, segini, ya, jadi ini, kartu nama wawan berkah jaya, kalau ada yang mau, kesana, ini alamatnya, nanti juga google mapsnya, gue taruh di deskripsi, di bawah, oke, ya, itu dia, cerita benerin kaki-kaki, mobil CR-V Gen 2 RD4 K20 ini, sekarang kaki-kakinya sudah aman, sudah senyap, tidak ada bunyi-bunyi lagi, semoga, kata si AA-nya juga, semoga gak rusak lagi ya, gitu, seperti itu, terima kasih banyak, sudah menyaksikan, perjalanan, si RV Gen 2 saya, sampai jumpa di episode berikutnya, Gilang, eh berapa? Gilang RD4 K20, Berriada, Terima kasih gladius.